Halo, saya Barojo coba booking tiket nonton teater online. Dulu ini jarang banget ada, atau bahkan sama sekali gak populer. Tapi sekarang, sejak pandemi COVID-19, nonton hiburan online itu menjadi sesuatu yang wajar. Teater online adalah salah satu cara adaptasi yang ditempuh industri seni pertunjukan untuk bertahan. Industri kreatif lainnya juga terdampak pandemi. Musik, kria, fashion, kuliner, dari usaha yang berskala besar sampai yang skala rumahan, semuanya menghadapi tantangan pandemi. Dan semuanya dipaksa untuk beradaptasi dan berinovasi. COVID-19 memukul keras industri hiburan tanah air dan juga dunia. Akibat PSBB dan berhentinya operasional bioskop, badan perfilman Indonesia mempertirakan kerugian di sektor film karena pandemi ini mencapai triliunan rupiah. Meski new normal diperlakukan, belum ada kejelasan pasti atas nasib para musisi. Khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif, saya mohon untuk aktif terlibat dalam membantu pemerintah untuk menghimbau masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Dampak pandemi jelas dirasakan di semua lini, termasuk industri kreatif. Data Kemenparekraf menunjukkan 98% pelaku industri kreatif terdampak pandemi. Kerugian yang dialami besar. Contoh, ada 234 acara seni mulai dari konser musik, produksi film, sampai pertunjukan dan paperan seni harus batal. Koalisi Seni Indonesia juga mencatat, setidaknya 58.000 seniman terdampak pandemi. UMKM sektor industri kreatif juga kenang. Karena aktivitas masyarakat harus dibatasi demi kesehatan, kerugian finansial tidak bisa terhindarkan. Pandemi jelas menghadirkan tantangan, tetapi juga menghadirkan peluang. Apa itu? Digitalisasi. Kita lihat industri game. Subsektor industri kreatif ini justru meningkat. Di Indonesia, industri game tumbuh 10 hingga 20% selama pandemi. Kata Kominfo, selama pandemi pemakaian internet naik tajam hingga 40%. Aksesnya dinominasi kawasan perumahan. Artinya, karena di rumah aja, banyak orang makin nempel sama gadgetnya masing-masing. Apakah itu buat kerja, bisnis, atau main game online? Saat ini, sudah lebih dari 8 bulan sejak virus corona melanda Indonesia dan dunia. Makin banyak pelaku usaha beradaptasi. Memanfaatkan platform digital untuk promosi atau jualan, apakah itu lewat website, medsos, atau marketplace online. Dunia seni dan hiburan juga sama. Teman-teman sineas dan juga musisi, kini menggelar pertunjukan seni dan konser secara online. Saya jadi nggak sabar nonton teater online yang tadi tiketnya sudah saya beli. Lewat perkembangan teknologi, digitalisasi jadi keniscayaan. Pelaku ekonomi kreatif mencari peluang di dunia maya, merombak strategi produksi, promosi, penjualan, sampai distribusi lewat platform digital. Yes, balik lagi di Enaknya Diobrolin. Tapi kali ini kita akan ngomongin tentang dampak pandemi pada industri kreatif di Indonesia. Karena kalau bisa bicara tentang pandemi, kurang lebih kita sudah hidup di tengah-tengah pandemi ini lebih dari 8 bulan. Nah, bagaimana kemudian kita beradaptasi untuk memastikan roda perekonomian ini terus berjalan? Dan kita akan bicara spesifik mengenai industri kreatif. Saya nggak akan ngobrol sendiri saja. Tapi tentunya ada beberapa narasumber untuk membantu diskusi kita kali ini. Yang pertama ada Pak Nil Elhimem, yang merupakan deputi bidang ekonomi digital dan juga produk kreatif Kemenparekraf. Ada juga Joko Anwar, seorang filmmaker. Ada juga Mas Wendy Putranto, co-founder M-Blog. Dan narasumber keempat adalah Mas Adrian Hafiz, CEO dan juga co-founder kolaborasi. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mari kita diskusi nih tentang bagaimana industri kreatif selama ini menghadapi pandemi dan juga akhirnya harus beradaptasi. Mau nggak mau? Mungkin saya mulai dulu dari Joko Anwar. Joko, bagaimana dampak pandemi pada industri film gitu ya? Berarti industri film selama ini? Praktis berhenti ketika pandemi sedang di puncak-puncaknya dulu ya. Maret awal sudah berhenti, produksi berhenti dan bioskop juga tutup. Setelah PSBB selesai atau setelah ada periode diisi oleh pemerintah, ada beberapa teman yang berproduksi film. Dan tentunya ini juga berbeda cara syutingnya, ada protokol kesehatan yang harus diikuti dengan sangat-sangat disiplin. Tapi itu juga masih berpengaruh sekali karena seperti yang kita ketahui, moda distribusi yang terbesar selama ini adalah bioskop. Dan bioskop baru saja dibuka setelah lima bulan tutup, tapi itu juga sangat terbatas kapasitasnya. Kalau dalam setiap tahunnya biasanya sebelum pandemi kita berproduksi, film itu yang dirilis di bioskop, film Indonesia sekitar 135 judul. Tahun ini cuma ada 68 judul yang rilis film Indonesia. Kalau tadinya 135 rilis di bioskop, sekarang dari 68 judul film yang dirilis di Indonesia, itu bisa dibilang sekarang setengahnya dirilis di OTT platform ya, streaming platform. Nah untuk bioskop sendiri, cara menghitungnya adalah jumlah penonton sekarang yang masuk ke production house atau masuk ke kantong produser itu sekitar 18 ribu sebelum pandemi. Jadi kalau misalnya ada 100 ribu penonton berarti yang masuk ke kantong produser itu sekitar 1,8 miliar. Jadi kalau misalnya produksi filmnya 2 miliar masih rugi 200 juta gitu, itu kan seperti itu. Nah sekarang OTT platform sudah ada yang berani membayar satu film itu sekitar 6 miliar. Jadi kalau misalnya kita produksi film 4 miliar masih bisa untung 2 miliar. Kira-kira gambarannya seperti itu dari segi bisnis. Oke, itu kan tadi dari industri kreatif di bidang film gitu ya. Kemudian di sini kita juga ada Mas Wendy, yang memang salah satu co-founder dari M-Block. Nah M-Block itu kan banyak banget gitu bentuk-bentuk industri kreatif yang ada di M-Block tuh Mas Wendy. Dampaknya ketika pandemi ini ada, kemudian ada PSBB yang cukup strik gitu, tempat-tempat harus ditutup. Coba ceritakan, ilustrasikan kepada kami dampaknya terhadap M-Block, Mas Wendy. Oh dampak M-Block sendiri ya, sebagai sebuah venue bisa langsung kita lihat hari ini. Kebetulan saya ada di supply house, di mana tempat ini sudah lebih kurangnya 7-8 bulan ya. Kosong gitu, jadi ketika pandemi pertama kali mulai terjadi di pertengahan Maret, itu kita langsung tutup di 16 Maret waktu itu. Tempat buka lagi di bulan antara Juni sampai September. Kemudian akhirnya tutup lagi satu bulan, dan baru buka lagi. Nah setelah ditutup, kemudian itu ada sekitar 68 show yang dibatalkan atau di reschedule. Dengan total kerugiannya itu 2,5 Maret. Untuk showbiznya aja ya. Kalau dari sisi penjualan Maret sendiri, semasa ditutup ya rupiah besar gitu pastinya. Ketika mulai dibuka, di Juni sampai September itu, 70% ya omzetnya itu turun. Jadi tersisa hanya tinggal 30% dari penjualan makanan dan minuman di emplom. Gitu kira-kira. Nah Pak Nil, ini kan kalau ngomongin pandemi gitu ya, ini kan jadi problem bagi semua stakeholder untuk dihadapi bersama. Apalagi pemerintah Indonesia juga tentunya punya interest gitu, untuk menerus atau menjalankan terus roda perekonomian. Nah teman-teman ekonomi kreatif ini kan kalau kita lihat ya juga terdampak dan susah gitu Pak Nil. Kira-kira bentuk-bentuk bantuan apa yang pemerintah atau dukungan apa yang pemerintah selama ini berikan gitu. Untuk memastikan bahwa industri kreatif ini terus jalan gitu Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh baik Mas Joko maupun Mas Wendy tadi. Benar sekali yang terdampak besar itu kalau dilihat akhirnya yang dua hal yang tergantung dengan yang berkaitan rat dengan pariwisata dan yang berkaitan rat dengan kumpul-kumpul nih. Nah selama ini memang yang akhirnya kita lakukan ada beberapa hal. Jadi kalau yang fashion kemarin kita di awal-awal pandemi itu mencoba mempivotkan terutama UMKM yang di bidang fashion untuk membuat masker misalnya. Jadi ada gerakan masker termasuk termasuk kita buat gerakan masker kita beli dari para UMKM tersebut. Kemudian yang berikutnya ada kalau dari sini pertunjukan karena termasuk yang terdampak berat dari sini pertunjukan. Itu Mas Menteri pernah menyampaikan bahwa karena kita pertemuan sekarang modelnya sistemnya adalah online atau hybrid harus menggunakan teman-teman dari sini pertunjukan untuk membuka acara. Kemudian yang lainnya ada juga di seni pertunjukan juga seni musik atau ada program kemarin berkreasi dari rumah. Jadi ada ngamen dari rumah, ada nulis dari rumah. Itu tujuannya untuk memberikan cash for work lah buat teman-teman yang terperangin dari sisi dari tadi yang sebesar di musik atau yang kenapa. Apa namanya diberikan semacam reward untuk mereka berkarya dari rumah. Itu beberapa yang dilakukan. Pelajaran berharga dari pandemi dimana ketika kita syuting film semuanya lebih, kayaknya lebih prepared gitu. Akhirnya tidak kita alokasikan untuk venue lagi, tapi kita membuat sebuah sustainable di grocery store. Sebelum pandemi aja, sembilan dari sepuluh sekarang mati. Apalagi pas pandemi. Terima kasih sudah menonton!